Berikut ini juga cerita seorang bumil, yaitu Jennifer Arnelita yang akan bercerita tentang perkembangan kehamilannya. Check it out! Jarang terlihat di layar kaca, saat ini presenter cantik Jennifer Arnelita sedang menikmati perannya sebagai seorang ibu hamil. Untuk menjaga kandungannya, wanita yang memiliki hobi traveling ini mulai mengurangi beberapa aktivitas dan jalaninya sehari-hari. Kepada tim Entertainment News, wanita yang akrab di Sapa JJ ini berbagi cerita tentang kehamilan yang menginjak usia 6 bulan. Lagi happy-happy-nya kalau trimester pertama itu kita lagi muntah-muntah, terus ini malah lagi sangat tidak bisa menahan napsu makan. Karena bawahnya pengen makan, walaupun perut kayaknya udah begah banget gitu ya, tapi kayaknya kayak ada yang kurang, kayaknya ada yang kurang gitu. Jika sebagian ibu hamil menjalani berbagai treatment khusus untuk menjaga kehamilannya, bagaimana dengan Jennifer Arnelita ya? Apakah ia melakukan hal serupa? Aku sangat menikmati kehamilan ini. Biasanya kan baiknya kalau dari bulan ketiga ke bulan keempat itu hanya naik sekilo. Tapi yang dari bulan ketiga sama bulan keempat, pas datang cek ke dokter, dokternya juga sampai kaget. Jadi kamu naik berapa kilo? Kayaknya seneng banget naik 4 kilo, dokternya sampai haaah gitu. Jen ini baru, kamu masih ada 4 bulan lagi loh, apa 5 bulan lagi gitu, terus nanti jangan sampai kamu tiap bulan naiknya 4 kilo, nanti kamu gede banget. Sebenarnya mungkin gak kenapa-napa, cuma dia hanya khawatir, takutnya ada hipertensi. Seperti wanita hamil pada umumnya, JJ pun mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan pada kehamilannya saat ini. Gak ada treatment-treatment yang gimana-gimana banget, kalau Jennifer tuh lebih santai aja. Kalau orang lain tuh kayak nyari info apa, justru enggak. Justru kayak gak pengen tahu, soalnya kalau misalnya terlalu banyak tahu, segala macam banyak larangan gitu. Jadi khawatir gitu. Tapi dokter aku tuh malah bilang, bebas Gen, kamu makan apa aja? Silahkan makan, yang penting jangan kebanyakan. Selama membuat kamu happy, tapi jangan berlebihan gitu. Memiliki cara sendiri dalam menjaga kehamilannya, JJ pun ikut berbagi tips bagi para ibu yang sedang hamil. People yang sedang hamil gitu, pokoknya jangan khawatir. Intinya kalau misalnya hamil itu, sang ibu itu harus happy. Jadi bagaimanapun caranya, temukanlah tempat kebahagiaanmu. Apapun itu, lakukan apa yang kamu mau, yang penting jangan berlebihan. Karena kemarin aja saya sebenarnya masih bisa foto-foto kungfu-kungfu, saya masih bisa. Jadi emang beda-beda, ada yang emang udah gak bisa, ada yang emang cuma bisanya di rumah aja. Gak apa-apa, yang penting kalau pun di rumah, pregnancy-nya tuh tetap aktif gitu. Jadi badannya juga gak lemes nanti. Jadi kita juga menyiapkan untuk kalau-kalau mau normal gitu kan. Jadi kan kita juga lebih fit, pokoknya have fun. Tetap pikiran, hati, semuanya harus happy. Gak usah ada yang dipikirin dulu, karena itu bukan tugas kita untuk mikirin yang susah-susah ketika hamil. Pokoknya kita pikirannya harus bahagia, harus happy gitu. Urusan yang lain-lain, biarkan urusan suami. Kita doakan saja, semoga kehamilan Jennifer dapat berjalan dengan lancar, hingga proses persalinan nanti ya, good people. Betul, dan setuju sekali ya, harus happy. Makan apa aja tuh, makan apa aja boleh.